Nah untuk testimoninya pada tanaman seperti ini Lihat daunnya lebar-lebar Kita akan aplikasikan ini Tanah humus Atau tanah subur Atau lifnol ya Armin akan buktikan ke teman-teman semua Untuk kita aplikasikan Pada tanaman cabai ini Dan juga ini Kepada Itu ya channel sebelah Kita mah pupuk nitratnya Bisa menggunakan ini Jamur cakabak sahabat ya Nah ngapain kita beli yang nitrat-nitrat Kalau di lahan kita Ada mikroorganisme yang bisa Menitratkan pupuk ya Yaitu salah satunya Mikroorganisme yang ada pada cakabak Nah ini Armin akan aplikasikan sahabat Tanah hutan plus jamur cakabak Sebagai Nutrisi untuk tanaman Nggak perlu beli pupuk mahal sahabat Kalau Mau berbuat ya Kalau mau praktek Seperti ini contohnya Nah Supaya ini Nutrisinya tersimpan lama Dan juga supaya Pupuk ini Bisa menyimpan air Kita tambahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita berada di Tanaman cabai lagi sahabat ya Alhamdulillah Tanaman cabainya sudah Benar-benar lebar ya Ini mah bukan Sekedar omong kosong sahabat ya Ini fakta sahabat ya Kita mah punya tanamannya Sahabat ya Sementara Yang bilang katanya Kapur Tidak usah digunakan Di lahan pertanian Tapi yang ngomong begitu Tidak pernah Memunculkan Tanamannya Sahabat ya Nah sahabat Tani Mudah saja sahabat Sore ini Beliau Upload video Katanya Membuat racikan pupuk Sahabat Eh ternyata Bukan racikan pupuk sahabat Tapi itu mah pupuk toko Yang udah ada Kandungannya disitu jelas Kalsium nitrat Sahabat Atau Kalau kita tahu Kalsium nitrat Yang mudah Kenapa harus beli yang mahal Ya Itu mah bukan racikan pupuk Itu mah Daptar Nama-nama pupuk Yang harus dibeli oleh petani Untuk digunakan Judulnya harusnya begitu ya Gak usah ngomong-ngomong Racikan pupuk Karena kami Para petani sudah tahu Itu memang pupuk bagus Dan Memang Itu Siap diserap tanaman Namanya juga Udah nitrat Tapi Kami mah Udah bisa Membuat Kalsium nitrat sendiri Dengan cara Yang seperti ini Dan Tolong Jangan dilarang-larang Untuk menggunakan Kalsium nitrat Buatan Kami sendiri Sahabat ya Nah untuk testimoninya Pada tanaman Seperti ini Lihat Daunnya lebar-lebar ya Tidak beli Pupuk nitrat juga Tapi Alhamdulillah Tanamannya Seperti ini Daunnya lebar Ijo Nah Seperti ini Ini usianya 3 minggu ya Walaupun Tanpa Pupuk kalsium nitrat Tapi Hasilnya Luar biasa Kalsium nitratnya Cuma Buatan Saja Seperti ini Nah sahabat Tani Tadi ada yang komentar juga Bikin ngakak Sahabat Katanya Yang paling bagus mah Yang paling subur mah Tanah kuburan katanya Kita tuh menyampaikan Ya Menyampaikan Ilmu Ya Tanah paling subur itu Lift mall Ya Tanah hutan Nah Inilah Contoh Tanah hutan Atau lift mall Yang sudah Kita Gunakan Pada media tanam ini Ya Jadi Bukan Hanya omong kosong doang Di sini Di media tanam ini Ini waktu kita membuat Pupuk dasar Itu Kita sertakan Dengan ini Ya Dengan tanah subur ini Tanah hutan ya Dan buktinya Ketika kita tanami Hasilnya seperti ini Tanamannya ya Jadi Bukan omong kosong ya Terbukti Tanah paling subur di dunia Emang jelas ya Terbukti Membuat tanaman Subur Ya Ini buktinya Ya ini faktanya Jadi gak usah Ngeludruk ya Gak usah Bercanda Kita mas serius nih Mau mencerdaskan Para petani Bahwa Kalau pengen Punya tanah yang subur Usahakan Sertakan Tanah subur Dari hutan atau Dari Perakaran Bambu Ya Dari rumpun bambu Oke Sahabat tani Sekarang Karena Tadi katanya Ada yang bilang Tanah paling subur Tanah kuburan Admin akan Berbagi ke teman-teman semua Untuk yang Tidak bercanda Sahabat ya Kita akan aplikasikan ini Tanah humus Atau Tanah subur Atau Lifmol ya Admin akan Buktikan ke teman-teman semua Untuk kita aplikasikan Ya Pada tanaman cabai ini Dan juga ini Kepada Itu ya Channel sebelah Kita mah Pupuk nitratnya Bisa menggunakan ini Jamur Jakabak Sahabat ya Nah Ngapain kita beli yang nitrat-nitrat Sahabat Kalau di lahan kita Ada mikroorganisme Yang bisa Menitratkan pupuk Ya Yaitu Salah satunya Mikroorganisme Yang ada pada Jakabak Sahabat ya Nah Ini Admin akan aplikasikan Sahabat Tanah hutan Plus Jamur Jakabak Sebagai Nutrisi Untuk tanaman Nggak perlu Beli pupuk mahal Sahabat Kalau Mau Berbuat ya Kalau mau praktek Seperti ini contohnya Sahabat ya Nah Supaya ini Nutrisinya tersimpan lama Dan juga Supaya Pupuk ini Bisa Menyimpan air Kita tambahkan dengan Arang Sahabat ya Nah ini Arang Akan kita Tambahkan ke sini Sahabat Supaya Media tanam kita Nantinya Akan lebih Lama Menyimpan Air Sahabat Dan juga Kita akan Sertakan Abunya Abu ini Kalsium ya Jadi Nggak usah Dilarang-larang Kita mau Membuat Pupuk sendiri ya Nggak harus Beli ke toko Kita bisa Membuat sendiri kok Ya Kalau mau Ya Nah Ini Arang dan abu Kita aduk juga Bersama Jamur Jakabak Dan Lipol Atau Tanah subur Sahabat ya Nah Seperti ini Cara mudah Membuat Pupuk ya Ini Yang disebut Meracigma Bukan Menyebutkan Daftar-daftar Nama Pupuk Di toko Ya Di link Deskripsi Ya Nah Seperti ini Ini Kacikan Pupuk Namanya nih Nah Supaya Ini dahsyat Kita Kasih Bionuklir Ya Kesini Ini Bionuklir Kita Buat Dari Air Jakabak Dan PSB Sahabat ya Ini Juga Kita Buat Tutorialnya Tadi Ya Cara Membuat Pupuk Ini Nah Sekarang Untuk Dosisnya Dari Bionuklir Ini Kita Gunakan Satu Gelas Ya Satu Gelas Per Ini Per Pupuk Yang akan Kita Taburkan Ini Kita Siramkan Tiga Kali Yang pertama Kita Siramkan Dulu Ininya Bionuklirnya Kemudian Kita Aduk Nah Aduk Seperti Ini Nah Setelah Diaduk Kita Siram Lagi Menggunakan Bionuklir Satu Gelas Ini Lalu Kita Aduk Lagi Nah Seperti Ini Kemudian Kita Siramkan Lagi Nah Diaduk Tiga Kali Ini Tujuannya Supaya Rata Supaya Rata Kupuk Kita Ini Sahabat Nah Untuk Teman Teman Kalau Pengen Bikin Banyak Dosisnya Bionuklir Satu Liter Air Sepuluh Liter Tambahkan Gula Merah Kalau Bikin Banyak Sahabat Lalu Teman Taburkan Di Sekitar Media Tanam Teman Tapi Usahakan Jangan Ditabur Sahabat Kita Gali Lubang Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Pupuknya Seperti Ini Satu Genggam Per Ini Dua Tanaman Kita Kasih Satu Genggam Sahabat Nah Seperti Ini Cara Mudah Meracik Pupuk Ini Juga Nantinya Nitrat Ketika Ada Di Media Tanam Karena Ini Ada Mikroorganismenya Dari Jamur Jakabah Dan Bionuklir Sahabat Nah Sahabat Tani Caranya Seperti ini Dibuka Lubang Kupuknya Kemudian Kita Masukkan Kupuknya Kesini Sahabat Nah Tidak Perlu Beli Kupuk Nitrat Kalau Kita Mau Membuat Sendiri Mau Meracik Sendiri Sahabat Nah Kemudian Kita Tutup Menggunakan Tanah Sahabat Oke Sahabat Tani Seperti ini Tutorial kita Kali ini Dan untuk Kalsium Nitrat Ini sudah Kita Aplikasikan Dua hari Lalu Sahabat Dan Sekarang Waktunya Kita Memberikan Pupuk Ini NPK Sahabat Ini Waktu itu Bionuklirnya Terbuat Dari Urea KCL Dan SP36 Sahabat Ini Kandungannya NPK Majemuk Sahabat Oke Sahabat Tani Admin Mau Menyelesaikan Dulu Pemupukan Pada Sore hari Ini Untuk Keseluruh Tanaman Ini Sahabat Supaya Tanaman Ini Terus Berkembang Dengan Pesatnya Sahabat Sekarang Sudah Benar-benar Tinggi Ini Baru Usia Tiga Minggu Sahabat Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau